Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama kandang java dan java flower farm Untuk kali ini saya ada di kandang ya teman-teman Di sebuah perdesaan ada di perkampungan ya teman-teman Nah disini kami mempelihara entok-entok Nah jangan kemana-mana ditonton terus sampai dengan selesai ya teman-teman Karena nanti saya akan bercerita Awal mula kami budidaya entok Sehingga kami bisa bertahan Tentunya nanti ada trik-triknya ya teman-teman Bagaimana cara merawat, pola pakan, sampai penjualannya Seperti itu Ada yang bilang beternak entok itu rugi Beternak entok itu tidak untung Kata siapa? Kalau kita tahu caranya ya insyaallah Saya sudah jalan 4 tahun ya teman-teman Buridaya entok dan alhamdulillah Dia awali dari 5 ekor Awal mula ya saya beternak 5 ekor dan alhamdulillah Nanti saya juga akan mereview satu persatu ya teman-teman ya Untuk entok-entoknya Nah yang ada di depan saya ini adalah jenis entok black dragon ya teman-teman Nah entok ini Betelornya cukup banyak ya teman-teman Bisa sampai 18 butir ya teman-teman Untuk jenis entok black dragon ini Nah untuk populasi sendiri black dragon masih jarang dijumpai ya teman-teman Nah jenis entok black dragon ini ya masih kategori sama dengan rambun ya Atau jenis entok hias ya teman-teman ya seperti itu Untuk ukuran dewasa basong dewasa Bobot bisa sampai 4 kilo ya teman-teman Untuk betina maksimal ya 2,7 Sampai dengan 3 kilo tergantung Pakan ya teman-teman kalau masalah bobot ya Ya seperti itu Yang jelas entok-entok yang kami sebutkan tadi Ini masih jarang ya di pasaran ya teman-teman Masih jarang di pasaran bahkan Teman-teman nanti Kalau ke pasar bisa cek ya Untuk menjumpai entok hitam seperti ini Ada yang bilang ini entok gosong ya teman-teman ya Entok gosong Jadi Seperti itu Jadi teman-teman kalau mau beli berternak entok gosong Usahakan jangan ada lagi di dalam kandang entok-entok yang berwarna putih seperti ini ya Atau bermotif seperti ini Ini jenis entok milenial ya Bondol milenial Nah jenis entok bondol Ini juga sama ya betelurnya ini banyak ya Ini betelurnya ini banyak ini Jenis entok rambun yang satu ini ya Rambun milenial ya Oke Nah bedanya apa dengan entok jumbo ya Bedanya apa dengan entok jumbo Bedanya hanya postur saja ya teman-teman Bedanya hanya postur saja Kalau entok jumbo sih memang benar-benar jumbo ya Seperti itu Nah untuk pakan saya disini menggunakan ampas tahu sama bekatul ya Ampas tahu dan bekatul Nah ada juga sayur-mayur ya Sayur-mayur seperti sawi-sawi Ya seperti ini ya Saya pergi ke pasar Mencari sayur-sayur mayur yang Contoh seperti sawi-sawi seperti ini Kayak gitu ya Nah sawi-sawinya dipotong dirajang halus Nanti dicampurkan sama dedak Seperti itu Nah itu saya menggunakan apa namanya Ampast tahu Seperti itu ya teman-teman ya Nah untuk kandang Untuk kandang kami hanya menggunakan kandang umbaran seperti ini ya Kami los saja seperti ini Nah kami los seperti ini Dan juga saya cari timun-timun ya Seperti timun-timun ini Timun-timun bekas ini ya Timun-timun yang sudah tidak kepakai ini di pasar ya Ini kayak gini ini dibuangin ya teman-teman ya Kayak gini ini dibuangin Nah itu bisa disajikan tuh Seperti itu Doyan banget ya Timun-timun bekas Timun-timun istilahnya yang sudah afkir lah ya Sudah afkir seperti ini Itu bisa dipakai buat ngemil ya Nah kata siapa pelihara entok itu rugi Seperti itu Karena pakannya banyak dan mahal Iyalah kalau memang kita selalu mengandalkan pakan pabrikan ya iya Nah disini saya beli ampas tahu ya Ampas tahu itu seperti ini ya teman-teman ya Ampas tahu di pabrik tahu ya tentunya ya Nah seperti ini Saya satu karung 25 ribu ya teman-teman Satu karung 25 ribu ini bisa kepakai Satu minggu ya teman-teman Bisa kepakai satu minggu Ditambah lagi dedek Dedeknya satu karung 50 kilo Harganya 100 ribu 125 ribu Ini bisa kepakai 20 hari ya 20 hari lebih ini ya Yang segini Untuk kapasitas entok Kurang lebih sekitar 20 ya teman-teman 20 ekor ya Nah seperti itu Nah Untuk sarang-sarangnya nanti di ujung sana ya teman-teman Nanti kita akan masuk Di dalam juga ada jenis entok-entok jumbo-jumbo ya teman-teman ya Oke Seperti itu Untuk kandang Seperti ini ya teman-teman Kandangnya kandang reot Kandang asal-asalan Seperti itu Yang penting entok itu nyaman ya Yang penting entok itu nyaman Untuk bersarangnya Nyaman untuk tidurnya Seperti itu Nah Selain entok Oh iya Untuk Perawatan kandang Saya karena padat sama penduduk Teman-teman Menempel dengan tembok tetangga Saya Pelur ya Untuk bawahnya Saya cor Menggunakan semen Maksud dan tujuannya Memudahkan untuk Perawatan atau pembersihan ya Seperti ini Nanti kayak gini kita semprot ya Kita semprot Nah ini jenis entok-entok jumbo tronton ya teman-teman ya Nah Ini jenis entok-entok jumbo leher panjang Indukan-indukan ya Indukan-indukan Dan pejantan Untuk sarangnya disana ya Itu udah ada yang nelor tuh ya Udah ada yang nelor Kita lihat ya Jadi Nelornya juga gampang ya teman-teman ya Nanti Dia bersarang sendiri ya teman-teman ya Kita akan lihat telurnya ya Nah Dia begini nyarangnya ya Tuh Nyarangnya begini Nanti Nanti ditambahin dengan bulu-bulunya tentunya ya Tambahin dengan bulu-bulunya Seperti itu Nah ini jenis entok sumbo leher panjang Seperti ini Nah ini indukan-indukan ya Indukan-indukan Nah ya Itu tadi Mengenai Tentang pakan Dan tentang jenis-jenis entoknya Dan tentang jenis-jenis entoknya Disini Ini khusus Kandang untuk Pembesaran ya Kandang pembesaran Waktu umur Satu minggu Kita taruh di dalam Kandang Atas seperti ini ya Satu minggu dengan Satu bulan Nah karena ini sudah satu bulan Kita turunkan di bawah ya Kita turunkan di bawah Seperti itu Nah nanti Ini kita semprot ya Kita semprot Kalau sudah panas nanti Kita semprot Kita bersihkan Supaya kotoran-kotorannya itu bersih Nah ini selama Sekala sudah satu bulan Kita turunkan Seperti itu ya teman-teman ya Nah Oh iya Sekalian Mungkin Teman-teman Ada yang berminat Untuk mendapatkan Entok-entok Black Dragon Seperti ini Atau entok gosong Nanti kami jual ya Perpasang boleh Perpaket boleh Satuan juga boleh ya Seperti itu Nah untuk Caranya nanti Teman-teman Ada nomor WA Ada nomor WA Di judul video ini ya Di judul video ini Nanti ada nomor WA-nya Yang tentunya Bisa dihubungi Nah Disini juga ada Entok Bondol Milenial ya Entok Bondol Milenial Ini siap bertelur ya Bondol Milenial Masuk kategori Entok hias Namun juga Dagingnya sangat lekit Dan gurih ya teman-teman ya Ini siap bertelur ya teman-teman ya Siap bertelur Entok Rambun Milenial Seperti itu Nah Kalau yang mau entok gosong Jadi nanti kandangnya gosong semua ya Hitam semua ya Seperti itu Dan juga kami ready Entok-entok jumbo Yang sedang bertelur ya Yang seperti tadi Kami juga menyediakan Jadi silahkan nanti Oh iya Mungkin ada yang bertanya Untuk pengiriman Sampai kemana saja Pak Insya Allah Untuk pengiriman Kami bisa sampai ke luar-luar pulau ya Kemarin saya baru kirim Ke Banda Aceh ya Banda Aceh Tepatnya di Maleboh ya Dan hari ini saya juga mau kirim Ke Tanggerang ya teman-teman Tanggerang Seperti itu Jadi silahkan nanti teman-teman Jika yang berminat Nanti kasih alamat ke kami Nanti akan saya cek Alamatnya Dan insya Allah Untuk pengiriman kami menggunakan Kereta api Indonesia Atau KI 8 Dan kereta api logistik ya Atau Kalog Untuk wilayah Jawa Timur Saya menggunakan Kelarista Indonesia Ya Jasa Kelarista Indonesia itu Seperti Travel-travel Nah Kalau Kelarista Bisa langsung sampai ke Halaman rumah ya Atau ke kandang ya Namun kalau Selain Jawa Timur Saya menggunakan Kereta api Sehingga Teman-teman nanti Jemput ya Jemput di stasiun Nanti di setiap-setiap stasiun Ada Perwakilan dari Kereta api logistik Atau Kalog ya Nanti teman-teman Ditelepon dari pihak kereta api Pak Entoknya sudah sampai Silahkan diambil pak Seperti itu Nah Oke teman-teman Nah Selain Tadi masalah pakan sudah Masalah Kandang ya Seperti ini kandangnya ya Teman-teman ya Kandangnya sangat sederhana sekali Tidak habis 500 ribu Ini saya buat kandang ya Untuk tingginya Cuman 1 meter ya Teman-teman Tingginya 1 meter Asbestnya itu habis bekas Bambunya juga Bambu bekas-bekas semua ya Teman-teman Nah Untuk sarangnya Saya menggunakan Batako Harbel itu ya Batako Harbel itu Itu sudah kandang Sarang lama ya Teman-teman Sarang lama itu Sudah 5 tahun itu Sudah 4 tahun itu Sarang itu Seperti itu ya Teman-teman ya Nah Oh iya Teman-teman Jangan lupa nanti Dibantu Di subscribe Videonya ya teman-teman Bantu like Subscribe Dan silahkan Komen-komen ya Untuk tanya-tanya Masalah harga ya Boleh ya Kelewat WA Nanti Teman-teman Bisa Minta video Kalau sudah di WA Teman-teman Bisa minta video Pak Saya minta videonya Seperti apa sih Endoknya Terus kalau yang Kayak gini Harganya berapa Pak Jadi Lebih leluasa ya Lebih Lebih Jangkauannya itu Lebih luas lagi Kalau kita ngobrol di WA Pak Saya mau lihat Endoknya Boleh gak video call Boleh Ya Jadi silahkan video call Bahkan untuk memilih Untuk memilih Jadi Seolah-olah kita Tidak beli kucing Dalam karung ya Tidak beli kucing Dalam karung Jadi Walaupun kita beli online Teman-teman Bisa memilih Teman-teman Bisa memilih Jadi bisa pilih sendiri Yang mau yang Seperti apa Seperti apa Seperti itu ya Teman-teman Oke Oh ya Disini juga Saya akan mereview Ada tanaman Azola ya Teman-teman Ada tanaman Azola Disini Saya budidayakan Teman-teman ya Budidayakan Nah Ini juga Untuk pakan endok Ini sangat bagus Dan Namun Ini saya Spesial Saya hanya berikan Untuk Pembeli endok Ya teman-teman Jadi Apabila ada Teman-teman yang beli Endok sama saya Terus Mau Nanam Nanam Azola Tapi Bawakan ya Teman-teman Yang kemarin Ke Aceh Lupa ya Lupa Lupa Saya Bawakan ya Lupa saya Bawakan Jadi insyaallah Besok saya kirim Pakai JNT ya Menuju ke Aceh ya Saya kirim Menggunakan JNT Budidayanya Sangat gampang Hanya menggunakan Terpal Seperti ini ya Hanya menggunakan Terpal Seperti ini Kedalaman air Paling satu Jengkal Seperti ini Ya Ini Azola Sangat bagus Mempunyai kandungan Jat besi yang cukup tinggi Ya teman-teman Untuk Azolanya Selain mengenyangkan Juga Nanti bisa dicampur Dengan dedak Atau bisa disajikan Begitu saja ya Oke Nah itulah tadi teman-teman Video singkat Seputaran pakan Seputaran kandang Dan seputaran penjualan Untuk penjualan Sekarang Bisa memanfaatkan Dunia maya ya teman-teman ya Seperti Facebook WA Instagram Dan channel-channel Youtube Itu lahan pasar kita ya Itu pasar kita Kita bisa memasarkan Lewat itu ya teman-teman Insya Allah Harganya Di atas harga pasar ya teman-teman ya Seperti itu Memanfaatkan dunia-dunia maya Atau media sosial Seperti yang saya sebutkan tadi Itu Jadi Jangkauannya luas ya teman-teman Seperti saya tinggal di Kabupaten Malang Saya gak pernah jual di Kabupaten Malang Teman-teman Saya jualnya keluar-keluar kota ya Luar kota Bahkan keluar pulau Keluar provinsi Luar provinsi ya teman-teman ya Bahkan ke Malaysia pun ada yang memintanya Seperti itu Jadi Kalau kita Mau usaha apapun Kita harus pandai-pandai Melihat pasar ya teman-teman Insya Allah Kalau kita bisa melihat pasar Bisa memanfaatkan pasar Insya Allah Tidak ada yang namanya Apa namanya Sulit ya Tidak ada yang namanya sulit Dan Jika teman-teman ingin bertanya-tanya Atau belajar-belajar bareng Monggo Silahkan nanti telpon-telpon sama saya Nanti bisa belajar bareng-bareng Ya Sama-sama belajar Di sini Tidak ada yang menggurui Kami di sini hanya bercerita Apa-apa yang sudah kami lakukan Seperti itu Ya teman-teman ya Jadi Kalaupun mau tanya-tanya Silahkan Silahkan tanya-tanya Toh Kalau kita malu bertanya Nanti Kita akan sesat di jalan Karena kita tidak tahu Dengan bertanya Insya Allah Akan menambah wawasan Seperti itu Mungkin itu saja ya teman-teman Video singkat Dan sederhana ini Semoga Bisa bermanfaat Dan Bisa menghibur lah Seperti itu Syukur-syukur Bisa menginspirasi Itulah tadi Seklumit Pengalaman kami Tentang Bodhidaya Entok Jumbo Nah Teman-teman Bagi Teman-teman yang mau berminat Untuk mendapatkan entok-entok Bisa hubungi nomor ini ya Bisa hubungi nomor ini Dan nomornya ini Bisa di screenshot ya Bisa di screenshot Nah Seperti itu ya teman-teman ya Oke Mungkin itu saja Dari Kota Malang Mengucapkan banyak-banyak Terima kasih Sampai jumpa lagi Terima kasih yang sudah subscribe video ini Bagi yang belum subscribe Silahkan subscribe Sampai jumpa lagi Di lain kesempatan Dengan Informasi-informasi yang menarik tentunya ya Wa bila itafiq walidaya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton